Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Ustadz banyak yang baru bergabung Ustadz. Alhamdulillah karena stay home ini bukan berarti tidak mendapat ilmu, justru orang stay di rumah itu semakin banyak mencari ilmu. Oh inilah kesempatan juga ya, hikmah dibalik semua ini, Masya Allah. Kita lanjut lagi Jemaah, siap? Oh siap katanya, aku mau nanya sama Ustadz Blankon Loreng, ini pertanyaannya agak serem. Ustadz UBL, Ustadz Blankon Loreng, ini pertanyaannya agak serem Ustadz. Jangan serem-serem Anda, kita bahagia saja. Baik kita bahagia aja, Insya Allah banyak hikmahnya nih. Ustadz katanya tuh ada kode dari Allah saat manusia mau meninggal dunia Ustadz. Gimana nih Ustadz UBL? Oke terima kasih, Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah. Jemaah yang akan diperahmati Allah SWT, ini pembahasan yang belum pernah kita alami. Apa? Eh kematian, pasti belum pernah kita alami. Tapi semua kita akan mengalaminya. Kullu nafsin, Zha'ikotul maut, Wa innama tuwaffawna ujurukum yawmal kiamah, Wa man zuhziha'anin nari, Wa udakhilal jannata faqtfas, Wa mal hayatu dunia, Illa mata'ul gurur. Jemaah yang akan diperahmati Allah SWT. Tentang kematian, al-maut, Kode-kodenya apa dari Allah SWT? Pasti ada kodenya, Walaupun semuanya itu rahasia Allah SWT. Inna allaha a'inda ilmusa'ah, Termasuk kiamat, Itu hanya Allah yang mengetahuinya. Termasuk yunazzilul gaith, Yang menurunkan hujan dari langit, Itu Allah yang mengetahuinya. Wa ma ya'lamu fil arham, Apa-apa yang di dalam rahim, Hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian, Apa yang kita mau lakukan besok, Hanya Allah yang mau dan tahu, Mengetahuinya. Termasuk min ayin, Bi ayin ardin maut, Dimana kita meninggal dunia, Hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi, Ada tanda yang Allah sudah berikan, Kode-kode kepada kita. Apa aja itu Ustadz? Satu. Satu. Mudah-mudahan tidak ada sama. Iya aku takut. Walaupun tanda ini tidak langsung mutlak, Tapi kita harus siap-siap. Contoh, Ketika kita masih remaja, Kemudian sekarang ini, Umur 16-17, Rambut masih hitam, Masih ikal, Bergelombang, Ketika dilihat, Masih begitu indah. Ketika sudah muncul, Yang namanya putih-putih, Ini tanda. Tanda dari Allah SWT. Leras napa laras? Belum. Betul apa-betul? Belum tahu maksudnya. Putih-putih, Setiapnya uban. Sudah ada uban. Belum tahu aku baru ngaca lagi. Oh belum ya. Abis ini harus ngaca nih. Kalau sudah ada uban, Berarti ini tanda-tanda. Aduh. Terima kasih. Terima kasih.